Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pembahasan kita kali ini apa ya Oh iya Tiga gelombang migrasi utama para Syed atau para Haba'id Dan Ahlul Ba'id Muhammad SAW ke Nusantara Nah ini pas nih saya udah pake Baju outfit dari Tionghoa Dan ini salah satu filter yang saya suka banget dari TikTok Saya gak tau mau memilih ragu latar belakang Sina yang bagaimana Oke kita lanjut pembahasannya ya Jadi ada tiga gelombang utama para Syed atau Haba'id Dan Ahlul Ba'id Muhammad SAW ke Nusantara Generasi pertama atau golongan pertama adalah Yang berasal atau yang datang pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 Masehi Yang kehadiran mereka mengantarkan Islamisasi secara natural Secara natural Seperti kehadiran orang-orang Hindu dan Buddhis pada awal sebelum era Palawa Sebelum era Ashoka dan era Maharani Nah Syed dan Ahlul Ba'id itu adalah Muslim yang non-Siyah dan non-Sunni Kenapa? Karena pembentukan Sunni dan Siyah itu sebenarnya dikembangkan dan dimapankan oleh Abasyah Mereka berhijrah melalui jalur dagang radan yang telah ada setidak-setidaknya zaman Nabi Yesya Atau jika mau lebih awal belakang lagi Itu mungkin baru pada zaman Santo Thomas Salah satu murid dan musyid penerus resilah baroka Yesus Kristus atau Nabi Isa Amasi Para Syed atau Haba'id dan Ahlul Ba'id ini tentu saja menjalani budaya kekerabatan Yang bergantung dengan tempatnya Sebagai praktek vernacularisasi Ekspresi roka atau ekspresi setempat Jadi misalnya mereka akan menjalani Seperti ada matriakat, matrilineal, bilateral, dan bilenial Bila itu yang berlangsung di masyarakat setempat Sedangkan kita akan pergi ke generasi atau gelombang kedua adalah Para Syed atau Haba'id dan Ahlul Ba'id yang ke Nusantara Setelah mereka mengetahui atau melihat kesuksesan imigran dari Persia Akibat kejatuhan Bagdad di tangan Mongol Nah pada abad ke-13 itu kan kita tahu bahwa Bagdad sudah datuh ke tangan Mongol Jadi kemudian para Haba'id itu kemudian mereka berkijrah ke Nusantara Ini kemudian gelombang ini yang kedua itu berlangsung mulai abad ke-14 Masehi sampai abad ke-18 Masehi Yang pada mulanya mereka ini adalah orang-orang Sunni Hanafi Kemudian semakin banyak yang mereka itu kemudian adalah Sunni Syafi'i Pada babakan inilah terjadi yang sebetulnya adalah Sunnisasi Jadi bukan Islamisasi Ini termasuk mereka mensunikan seperti Kerajaan Pajang Yang merupakan keranjutan dari gelombang pertama Islam tadi Gelombang babakan pertama para Syed dan Haba'id yang pertama tadi Pada masa ini jalur dagang keradan telah bertransformasi menjadi jalur dagang sufi Pada abad ke-16 Masehi jalur dagang sufi ini mendapat tantangan yang begitu keras dan kuat dari kongsi-kongsi dagang Eropa seperti Portugis dan kemudian VOC Mataram seperti banyak kerajaan Islam yang lainnya di Nusantara Mereka memilih berkubu satu blok dengan Otoma Dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya juga begitu Dalam rangka mereka untuk menghadapi Portugis dan VOC yang ingin memonopoli dalur dagang sufi ini Babakan kedua ini adalah era yang dimulai dengan kehadiran yang disebut sebagai Wali Songo Wali ini sebenarnya bukan kata semit wali Tapi kata Austronesia asli yang juga wali kebetulan Ini senada dengan kata Bali, Bomo, Bobolian, atau Rukun bahkan Yang artinya adalah pendaga, syaman, atau tergiver di masyarakat itu Jadi Songo itu juga sebetulnya artinya adalah sangha Yaitu semacam dewan Jadi bukan sembilan Maka para mursyik dari para pemimpin, para kepala suku, para raja, dan elit Periai bangsawan oligati itu Dipandang sebagai para penjaga yang melindungi dan melakukan caregiving di negeri-negeri di Nusantara Khususnya di Jawa Jadi ada beberapa kerajaan atau suku kemudian mengadopsi hal-hal seperti monarki Yang bersifat gotral pari patrilineal Meski mereka tetap memilih arah adat bilateral dan bilineal Serta mati lokal yang kuat Dan hal itu sayangnya dianggap islami Nah saya ulangi ya Jadi para mursyik, jadi para pemimpin, kepala suku, raja, atau elit oligati Kaum priai dan bangsawan pada saat itu Mereka itu yang disebut sebagai wali Songo Karena dipandang menjaga, melindungi, dan melakukan caregiving di negeri-negeri di Nusantara Di tempat para pemimpin itu memerintah Khususnya di Jawa Beberapa kerajaan atau suku kemudian mengadopsi hal-hal seperti monarki Yang bersifat gotra, silsilah nasab secara patrilineal Ya meski mereka itu tetap memelihara adat bilateral dan bilineal seperti di Jawa Serta matri lokal yang kuat seperti orang Madura dan Jawa dan Sunda Hal semacam ini dianggap islami Yang patrilineal ya atau patriarki Hal itu begitu pun juga soal hukum waris yang paternalistik atau patriarki Padahal sebenarnya itu terjadi karena Islam pada awalnya berkembang di banyak masyarakat adat yang patrilineal dan patriarki Sehingga seperti di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis ada lebih banyak jawaban kepada para murid dan mukhi Para pemikut yang sesuai dengan masyarakat adat mereka saat itu Jadi bukan berarti yang ada di dalam Al-Quran itu seperti hukum waris adalah jawaban bagi seluruh masyarakat adat di dunia Tetapi ada dasar dari penyampaian itu Jadi itu contoh yang disampaikan Seringkali kita menganggap yang contoh itu yang merupakan hukum islamnya Padahal bukan begitu Setidaknya ini menurut studi nafsiologi Menurut kitab debilah N.A Menurut tarikat jauh dia Kalau sudah ada masyarakat adat yang menjalani keadilan Dan mereka sudah hukum dengan hukum warisnya itu Sudah hidup hukum damai dengan hukum warisnya itu Mereka tidak perlu satu perubahan Karena itu sudah islami, sudah damai, sudah adil, sudah sodi Maka kita akan berlanjut ke generasi atau gelombang yang ketiga Dari migrasi para sayid atau habaib dan ahlul baik Muhammad S.A.W Generasi atau gelombang ketiga migrasi para sayid atau habaib dan ahlul baik Muhammad S.A.W Adalah sejak akhir abad ke-18 Masehi hingga abad ke-21 Masehi saat ini Dan kata ahlul baik saat ini telah mengalami pergeseran makna Akibat kolonialisme Pada abad ke-18 Masehi banyak kerajaan Islam telah gagal menghadapi Monopoli dagang VOC dan kongsi dagang Inggris Ini menyebabkan terjadinya penjajahan Belanda dan Inggris semakin masif Bahkan melampaui penjajahan Portugis dan Spanyol Pada babakan ketiga inilah kemudian muncul para habaib atau para sayid Dan suku-suku patrinial patriarki di Yaman Khususnya Hadramaut Jadi yang dari Yaman itu datang ke Nusantara Barangkali mereka, sebagian dari mereka ya Bukan semua, bukanlah benar-benar sayid atau habaib Tapi mereka mengkrain karena ada berbagai motif Khususnya motif ekonomi Karena kolonialisme yaitu di India Belanda Di bawah rezim kolonial Belanda itu apartheid Maka ada segregasi di antara peranakan Arab Di antara peranakan Cina seperti saya Peranakan India seperti saya juga Dengan ribumi Tidak seperti pada babakan pertama dan kedua Pada masa inilah terjadi arabisasi dan persianisasi Islam Yang lebih kepada kulit Yang lebih aktivisial dan lebih superficial Sedangkan pada babakan yang kedua Arabisasi dan persianisasi itu Di dalam aksara dan bahasa adalah Untuk membentuk jati diri Menghadapi monopoli ekonomi Eropa Dan pada babakan pertama Berlangsung islamisasi Islam yang murni Al-Islam Yaitu yang meragukan Vernakularisasi Sida mastu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!